Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi dan juga semuanya yang mau belajar tentang bahasa Inggris Kembali lagi dengan saya di channel ini untuk belajar bersama tentang pelajaran bahasa Inggris Dan kita masih menggunakan buku pegangan basic English yang diterbitkan oleh Yudhis Tira Baik, di minggu sebelumnya atau minggu yang lalu Saya sudah mengupload untuk video pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6 ini Yang membahas tentang present continuous Jadi hari ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana atau apa Seperti apa present continuous itu Bagaimana cara merubahnya ketika dari positif ke negatif dan juga ke kalimatannya Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan untuk latihan-latihan yang ada di dalam buku basic English ini Kita lanjut di halaman yang ketiga Untuk siswa-siswi mister silahkan dibuka bukunya Kemudian kita kerjakan bersama latihan yang ada di halaman tiga ini Page 3 Yang pertama di point speaking Erie is joking around the house Kenapa disini to be nya adalah is Karena eri disini adalah nama laki-laki Kemudian tunggal Maka kata-kata kerja bantu To be yang digunakan adalah is Kemudian kita lihat yang nomor dua Disini subjectnya adalah I Maka jelas to be pasangan dari I adalah N Oke kita lihat ya Disini subjectnya I Maka pasangan to be nya adalah I I am studying in the class Kalimatnya berupa kalimat positif Tidak ada not dan tidak ada tanda tanya Kemudian number three She is not listening to the teacher Disini kalimat negatif To be yang digunakan adalah is Karena subjectnya berupa she Kemudian number four Disini subjectnya you Maka to be yang digunakan adalah are Are you coming to my house Karena disini kalimat tanya Maka are nya di depan Kemudian number five Disini juga kalimat positif Subjectnya berupa he Maka to be nya adalah is He is reading his book Number six They are waiting for you at the gate And then number seven Is my sister cooking right now Disini is karena my sister disini cuma satu Kemudian number eight The phone is not working Disini juga to be nya is Karena phone disini menunjukkan dia tunggal Oke kita lanjutkan yang bagian bawah Sebentar saya hapus dulu Oke Kita lanjutkan yang bagian bawahnya Match the correct form Cocokkan Pola yang tepat Dari kata kerja di dalam kotak Dengan kalimat Ya Number one Nomor satu Sebagai contoh Kita lihat disini contohnya Rooney is watching tv In the living room Ya Maka kata kerja yang digunakan adalah watch Karena disini present continuous Yang identik dengan ing Maka dari watch berubah menjadi watching Ya Kemudian Kita lanjutkan ke nomor dua Oke Nah disini ada Sembilan Kosa kata Ya Tetapi di soalnya hanya ada delapan Berarti Hanya tersisa tujuh kata yang bisa kita gunakan Ya Yang nomor dua Joe is not playing basketball In the school yard Joe Tidak bermain bola basket Di lapangan sekolah Kemudian number three What are you eating on the store Apa sih yang sedang kamu makan di toko itu It looks delicious Itu terlihat lezat Enak Mommy is cooking a roast chicken Mommy Atau ibu Sedang memasak ayam panggang Di dalam oven Ya Untuk makan malam I'm not buying anything Saya tidak membeli apapun I don't bring any money Saya tidak membawa Uang Are the children doing their homework Apakah anak-anak mengerjakan PR mereka Mr. Sabto is waiting for the late comers At the school gate Mr. Sabto sedang menunggu untuk Apa Siswa yang terlambat di gerbang sekolah Are you writing a letter for granny Apakah kamu sedang menulis sebuah surat Untuk nenek Granny Ya itu bisa diartikan grandmother Atau grandfather Ya Kemudian kita lanjutkan Oke kita lanjutkan ya Disini perintahnya lengkapilah kalimat Dengan present continuous Ya pola present continuous Disini ada erase Ya Kalau kata kerja yang berakhiran huruf E Ini kan erase Akhirannya huruf E Take Juga akhirannya E Kemudian Leave Ya itu kan akhirannya E Maka ketika ditambahin ink Langsung hilangkan huruf E tersebut Ya Jadi Seperti ini I am erasing The whiteboard Kemudian number two Johnny is taking Jangan kemudian take Masih ditulis Kemudian baru ditambahkan ink Ya Itu aturannya seperti itu Oke the brick layer is repairing Oke Tipo maaf disini ada E The brick layer is repairing The wall outside Kemudian number four We are studying English At the moment They are eating fried rice Fried rice In the dining room Is Nana taking my My book just now He is not forgetting What I am saying Are you listening To the teacher She is reading a novel In the class The tourists Are leaving Ini maaf ini juga tipo ya Are leaving Kenapa dia menggunakan are Karena disini Turisnya bukan hanya satu Kok kita bisa tahu Karena ada Tanda bahwa dia itu plural Lebih dari satu Yaitu huruf S di belakang ini Ya The tourists Are leaving The town Kalau cuma The tourists saja Tidak ada S nya Maka Is leaving Karena disini ada S Menunjukkan dia plural Atau jamak Maka To be yang digunakan adalah R Oke Itu untuk bagian D Kita lanjutkan di bagian I Oke Dan untuk bagian yang E Atau bagian I disini Gunakan present continuous Gunakan pola present continuous Dari kata kerja yang berada di dalam kotak Ini ada kotaknya ya Untuk melengkapi kalimat Kemudian Tulis kalimat yang baru Berdasarkan pola yang diberikan Disini Kalimat negatif Ya Tandanya ini Roman is not cheating on the exam Ya On the exam Kemudian ketika disini Diminta untuk merubah menjadi kalimat tanya Maka ingat To be nya kita letakkan di depan Is Roman cheating on the exam Atau Is Roman not cheating on the exam Seperti itu ya Kemudian nomor 2 Maria Karena Maria Maka to be nya adalah is Kata yang tepat disini adalah Baking Memanggang ya Maria is baking cookies in the kitchen Kemudian ketika dirubah menjadi negatif Sangat gampang Tinggal kita tambahkan not ya Maria is not baking cookies in the kitchen Yang nomor 3 Disini kosong Karena subjeknya jaya Maka tube yang digunakan adalah is Is jaya singing a song in the bathroom Kalimat positifnya Jaya is singing a song in the bathroom And then number 4 Dan nomor 4 Is Shinta watering the flowers in the garden Apakah Shinta menyirami bunga-bunga di kebun Ketika kita dirubah Kita minta untuk merubahnya ke negatif Maka Shinta is not watering the flowers in the garden Kemudian nomor 5 Nomor 5 The man is not selling Kenapa pakai is Karena disini tunggal ya Kalau pluralnya man itu M-A-N Oke The man is not selling mangoes in front of the store Ketika dirubah menjadi kalimat tanya To be nya kita letakkan di depan Is the man not selling Atau boleh pakai not boleh tidak ya Is the man selling mangoes in front of the store Jangan lupa tanda tanya Ya Oke Nah Ini untuk pembahasan Di halaman 5 Nah Itu adalah pembahasan kita Dari halaman 1 sampai dengan 5 Yang masih membahas tentang present continuous Perubahan-perubahannya Dari positif, negatif, ke interrogatif Dan untuk Latihan Nanti mister sediakan di kolom deskripsi Kalian bisa kerjakan Ya Disitu nanti kalian diminta Untuk menganalisa kalimat Ya Menganalisa kalimat Kalimat present continuous tense Oke That's all for today Ya Hari ini Cukup itu saja Pemjelasan melalui video pembelajaran ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya